Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast. Pemirsa penjualan eceran pada bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Juli 2021. Ya, peningkatan indeks penjualan real ini salah satunya bersumber dari kelompok suku cadang dan aksesori yang tumbuh 24,9%. Berdasarkan survei penjualan eceran Bank Indonesia, penjualan eceran pada bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan. Ini terlihat dari indeks penjualan real yang meningkat. Tercatat, indeks penjualan real Agustus 2021 sebesar 192,5 atau naik 2,1% secara bulanan dari 188,5 pada bulan Juli 2021. Bank Indonesia mencatat, penjualan eceran pada Agustus 2021 tak lepas dari pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat. Peringkatan indeks penjualan real ini terutama bersumber dari kelompok suku cadang dan aksesori yang tumbuh 24,9%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tumbuh 2,6%, dan bahan bakar kendaraan bermotor yang tumbuh 13,4 secara bulanan. Secara tahunan, penjualan eceran Agustus 2021 diindikasikan membaik meski memang masih berada di fase kontraksi, yakni tumbuh minus 2,1%, namun kontraksinya tak sederhana minus 2,9% secara tahunan pada Juli 2021. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Oke, akhirnya IPR pada bulan Agustus 2021 ini berhasil naik ya. Naiknya ini sekitar 2,1% secara bulanan, dimana pada bulan Juli memang indeks penjualan real ini sekitar 188,5% dan pada Agustus ini menjadi 192,5%. Nah, yang bisa kita semua cermati dari informasi ini adalah karena memang pelongganan PPKM ternyata berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Contohnya nih ya, Pemirsa dan juga Fajar ketika saya lagi mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, memang sudah mulai terlihat penuh, cari parkir susah. Kemudian jalanan Jakarta juga sudah mulai macet. Nah, artinya memang sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah, karena memang dari pemerintahnya sendiri juga sudah mulai memperlakukan beragam pelonggaran Fajar. Nah, kalau Fajar sendiri melihat dari indeks penjualan real kita yang naik ini apa yang bisa dicermati? Ya, ini pernyataan dari Bank Indonesia, Mangi. Memang Agustus sudah dirilis, tapi Bank Indonesia juga sudah bersiap untuk merilis periode September ya untuk IPR atau indeks penjualan real atau indeks penjualan eceran. Ini diperkirakan memang di September IPR-nya minus 1,8 persen, tapi ini lebih baik dengan periode sebelumnya di minus 2,1 persen. Nah, ini memang Bank Indonesia menyatakan Mangi, tadi benar sekali yang Mangi sebutkan. Ada salah satu pendorong utama dari meningkatnya IPR atau indeks penjualan real, di mana salah satunya dari komoditas ataupun dari sisi penjualan bahan bakar, kendaraan bermotor, ataupun BBM. Karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat, mobilitasnya sekarang sudah cukup tinggi, Jakarta sudah macet, saya yakin juga di berbagai daerah. Sekarang sudah agak berbeda suasananya dengan beberapa waktu sebelumnya, di mana jalanan mulai padat, tempat-tempat perjualan jalan sudah mulai dipenuhi, orang juga sepertinya sudah mulai berani lah untuk keluar karena memang sudah dibekali dengan vaksin pastinya. Tapi memang IPR ini menjadi salah satu faktor ataupun salah satu indikator dari aktivitas ekonomi masyarakat. Bagaimana kemudian IPR ini bisa terus meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah dan juga berbagai stakeholder lainnya untuk kemudian merangsang daya beli dan juga untuk mempermudah distribusi ke berbagai daerah. Oke, aktivitas masyarakat sudah mulai banyak di luar rumah dan artinya Fajar juga sudah mulai malam mingguan lagi gitu ya, karena sudah boleh beraktifitas ya, sudah dilonggarkan gitu. Malam mingguan sudah, bahkan nonton bioskop juga sudah. Oh sudah, sudah dong. Nonton film Sangci kemarin ya, Fajar juga ya. Iya, maaf. Oke, jadi malam minggu besok mau kemana Fajar? Malam minggu ini kayaknya masih mau nonton lagi Mangi, ada James Bond yang belum ditonton kemarin ya. Oke. 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 Oke.